Intro Ketika berkunjung ke Tanah Suci, Mekah Al-Mukarromah Selain menunaikan ibadah umroh, haji, atau berziarah ke tempat-tempat bersejarah Ada satu lokasi yang tidak semua jemaah bisa mendapat kesempatan mengunjungi tempat ini Lokasi itu adalah peternakan unta Ya, tempat ini tidak selalu diizinkan untuk dikunjungi oleh jemaah demi alasan kesehatan Bagi Anda yang belum pernah mengunjungi tempat ini, inilah keseruan yang ada di peternakan unta di Mekah Al-Mukarromah Pemirsa, saya sangat beruntung bisa mengunjungi tempat ini Kebetulan lokasi ini dibuka bagi jemaah saat saya berziarah di Tanah Harom, Mekah Al-Mukarromah Di sini saya melihat beberapa kumpulan unta yang sedang diberikan makanan Selain itu, juga ada hasil olahan seperti susu, bahkan juga dijual air seni unta Air seni unta bagi sebagian orang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit Baik, pemirsa televisi edukasi, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini Kumpulan unta ini ada di peternakan unta di wilayah Mekah Al-Mukarromah Dan di sini unta-unda ini diternakan, kemudian diberikan makan Lalu juga air susunya bisa dijual kembali ke jemaah haji dan umroh Dari Mekah Al-Mukarromah, Salehuddin Al-Ayubi melaporkan untuk televisi edukasi Bulan April lalu, jemaah haji dan umroh kembali disarankan pemerintah Untuk tidak mengunjungi lokasi ini Jemaah diminta untuk tidak berfoto selfie dengan unta atau bahkan menyentuhnya Karena dikhawatirkan akan tertular serangan flu unta Flu unta disebabkan adanya serangan virus koroner di organ pernafasan Yang bisa menyebabkan kematian Bagi jemaah umroh dan haji, tidak perlu takut Selama persiapan fisik dan pengetahuan kita matang Dalam menunaikan ibadah haji maupun umroh Perjalanan ziarah dan ibadah akan sangat menyenangkan Dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah, Salehuddin Al-Ayubi melaporkan untuk TV Edukasi